Intro Selamat datang di Jerami, Jelanjah Ramadhan nih, season 2 episode terakhir Dimana seharusnya hari ini saya syutingnya di area Banyumas untuk patauan arus mudik secara langsung Tapi hujan deras menerpa di luar, jadi lebih baik saya laporkan dari sini Rumah saya kan di Purwokerto, Purwokerto kan Banyumas Sama dong, berarti pas dong Banyumas kan Ini kan liputannya, kalau kamu ngikutin nih, ini ada di 5 lokasi Banjarnegara, Purwokerto, Banjumas, Cilacap, Kebumen Nah ini dia dari Banyumas, saya akan melaporkan pantauan arus mudik di sekitar Banjarnegara, Purwokerto, Banjumas, Cilacap, Kebumen atau Barlingmas Cakep, hati berdebar, kamu berpaling kepada mas-mas yang lebih cakep Setelah 2 tahun menahan rindu tidak bisa pulang ke kampung halaman Dan akhirnya tahun ini kita bisa melaksanakan tradisi tahunan yang selalu terjadi di Indonesia Yaitu mudik Dan tak perlu terlalu lama ya, kita perlu tahu nih kondisinya seperti apa sih mudik di area Ex-kondisidenan Banyumas ini Jadi kita langsung hubungi dari yang pertama ada dari Purbalinga Kurang-kurangnya banyak yang lihat kamu berpaling dan berkeluarga ada rekan Jimmy Silahkan langsung melaporkan Terima kasih rekan Rewira Saya Jimmy dari Purbalinga Riding Pariwisata di perempatan Sirongge Terlihat ramai lancar padat merayap sampai arah Bojong Sari Di sini banyak pelat dari luar daerah terlihat mudik melalui Purbalinga Bagi para pemudik, jika telah beristirahatlah Jika haus, minumlah Jika lapar, maka makanlah Terima kasih Saya Jimmy melaporkan langsung dari Purbalinga Kupat disiram santan Menawi lepat, nyungun ngapunten Oke, terima kasih Terima kasih sekali rekan Jimmy atas laporannya di Purbalinga Sepertinya videonya sangat biasa ya Masih canggung di depan kamera Tapi tidak apa-apa Sudah terliput dengan baik Di situ keramaiannya lumayan ya Dan selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan yang cukup jauh dari sini Yaitu dari Banjarnegara Banyak janji kaum bar Namun kau pergi tanpa bicara Ada Mas Panji Silahkan laporkan Ya, terima kasih rakan saya Wira Saya Panji Melaporkan dari wilayah Gumelem Dinyatakan secara langsung Namun belum tentu mendapat tanggapan darinya Seperti yang kita lihat Desa Gumelem sudah terlihat sangat penuh sesak Berbanding terbalik dengan hatimu yang belum juga terlihat Tahu bulat Tahu bulat apa sih? Tahu bulat Tahu bulat apa sih? Ya oke, kita lanjutkan kembali Bung Wira Mohon maaf tadi terpotong oleh Bakul Tahu bulat yang orang ngerti wayah ya Ya, kita lanjutkan lagi keadaan Atau kedesakan pada sore hari ini Didominasi oleh warga sekitar Sekaligus para perantau yang mulai Berdatangan untuk merayakan Hari Raya Duhul Fitri Di desa Gumelem ini Baiklah Bung Wira Hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Daripada saya kesuh dengan tahu bulat yang dari tadi Balik-balik baik Orang rambung-rambung Mungkin hanya itu Sebagai penutup Mungkin kita ambil saja Selayaknya tahu bulat yang tadi lewat Seperti itulah Niat dan tekat Para pemudik hari ini Untuk datang ke Gumelem Yaitu bulat dan pengenuh kehangatan Baik Bung Wira Saya kembalikan Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah terima kasih mas Panji Yang sudah dibubuhi sedikit Sajak-sajak yang cukup Tapi gapapa mas Panji Anda sudah memberikan warna-warna Dalam liputan kali ini Seharusnya saya melaporkan liputan ini Bersama rekan saya Tapi lihat Rekan saya sudah mudik ya Alias saya gantikan dengan guling Dengan sebuah makna bahwa Wonge orek kandung gawe Turaturudok Orek jelas Tolong ga ye Guling turut Tok Se nyongsi teyeng Kita kembalikan laporan Arus mudiknya Selanjutnya Dari seorang Ilfenomeno Seseorang yang mencuri perhatian Dari episode 2 Di Cilacap Setelah itu dibawa lagi Dikebumen dengan putumnya Puisi 7 menit Tapi kali ini Dia akan cukup serius Mengabarkan Kondisi mudik Di Cilacap Silahkan Mas Julis Masya Allah Ayo ini Si turut Tangi 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 Jera Replay putem mudik Lu sih Putem mudik Apa badak? Ya badak Wala Gana Yang Pada Bada Budu Ya Terima kasih Rekanwira Saya Julis Jomul Vanto Melaporkan langsung Dari Kabupaten Cilacap Saya disini Berdiri di atas Menara Pandang Untuk memantau Arus mudik Khususnya lewat Jalur udara Di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Sampai sekarang Terpantau masih Sangat-sangat-sangat Lengang Bisa kita lihat Semuanya Itu Arus udara Di Kabupaten Cilacap Masih sangat lengang Mungkin Pemerintah Di Kabupaten Cilacap Sudah menyiapkan Antisipasi Antisipasi Apabila Ada kepadatan Yang sangat-sangat padat Mungkin Akan diperlakukan One way Atau Satu jalur Jadi Untuk Pesawat Yang ke arah Mulun Diengetankan semua Mungkin Seperti itu Ya Mungkin Seperti itu Laporan dari Saya Rekanwira Untuk Kru yang bertugas Saya dari Cilacap Mengucapkan Minal Ajin Wafaijin Mohon maaf Layar dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri Kocak Terima kasih laporannya Mas Julis Terlihat sekali Betapa harmonis Keluarganya Mas Julis ini Digugah Bojone Lur Perkara digugah Bojone Dikirim 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 Laporan Di udara Nih juga Udah Kocak Tapi terima kasih Loh Dengan Ada video Digugah Bojone Jauh 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 Lebih Kocak Harmonis Seperti itu Teman-teman Kalau suami Melakukan apa Istri Melakukan apa Saling dukung Jadi terlihatnya Seru Terlihat Mas Julis Atas laporannya Di Cilacap Terlihat udara Si Cilacap Juga masih biru Bersih Dan cerah Sekali Seperti Senyumanmu Dan selanjutnya Adalah laporan Dari tempat Yang kemarin Baru saya singgahi Yaitu Dari Kebumen Tapi Saya tidak berani Pak Jibril Saya ada Nomor Whatsappnya Tapi Nggak berani Untuk Nomor Saya Empat Membong Menawi Sager Dambal Videola Anu Laporan Niko Nomor Mudik Mudik Tengkebumen Pak Saya Nggak berani Padahal Tinggal diketik Dikirim Tapi Nggak berani Riku Kita harus tetap Menanaman Riku Dan Soman santun Kepada orang tua Jadi Lekutan Dari Kebumen Insya Allah Lancar Jaya Saya percaya Itu Sip Mantap Oke Selanjutnya Langsung Dari Aji Barang Aku berjanji Bahwa cintaku Kau Seorang Akan langsung Dilaporkan Sama Reporter Adit Silahkan Baik Terima kasih Rekan Wira Yang ada Di studio Saat ini Saya Adit Bersama rekan Kameramen Saya Jeber Berada Di wilayah Aji Barang Banyumas Jawa Tengah Saya berada Di pertigaan Jalan Raya Aji Barang Titik Dimana Menjadi Biasanya Menjadi Pusat Kemacetan Namun Saat ini Bisa kita Semua ketahui Kondisi hujan Dan pemutik Masih tetap Ramai lancar Saya akan Mencoba Mencoba Mencari Untuk Di bawah Saya Ya Pemirsa Saya sudah Mendapatkan Saya sudah Mendapatkan Narasumber Untuk Diwawancarai Bersedia Untuk Diwawancari Bapak Bersedia Mas Boleh Perkenalkan Dirinya Pak Nama saya Amin Bapak Ya Bapak Amin Rencana Mudik Kemana Pak Saya Mau pulang Ke Cilong Mas Apakah Bapak Selama Mudik Ini Bapak Sudah Mendapatkan Atau Mengalami Kemacetan Pak Mungkin Di daerah Pantura Atau Mungkin Sikampek Atau Mungkin Di daerah Rebes Begitu Pak Kebetulan Saya Tidak Lewat Mas Mudik Mas Oh Mas Dan Berung Cilong Yang mudik Yang 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 Aku Dihusir Mertu Anak Mas Gara Gara Tahun Bodo Ruta Liga Yang 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 Sanggur Baik Rekan Wira Saya Kembalikan Ke Anda Saja Mas Wira Terima Kasih Cukup Sekian Mantap Sekali Adik Dari Kostum Terlihat Kostum Paling Berjanji Terbaik Memang Beda Didikan Mas Panji Peragia Watsono Kembali Ke Daerah Terlihat Ada Perbedaannya Mungkin Dia Memang Pengen Memberitahu Bapada Semua Orang Bahwa Saya Telah Dididik Jakarta Bagus Lumayan Rapi Dan Oke Sekali Terima Kasih Adik Dan Selanjutnya Dari Seseorang Yang Ikhlas Nggak Ikhlas Untuk Melaporkan Jadi Beliau Ini Kemaren Ikut Di Liputan Kebumen Dimana Disodorin Kamera Untuk Berhumor Tidak Bisa Terus Katanya Orang Paling Lucu Di Komunitas Pena Purwokerto Hari Ini Tapi Di Deng Kamera Orang Ngomong Jajal Arf Ngapa Saya Beri Kesempatan Dia Untuk Meliput Di Area Purwokerto Jalan Rekan Restu Terima Kasih Rekan Wira Saya Melaporkan Jalur Mudik Purwokerto Terpantul Sepi Minggir Balapan Giko Ngapasih Maaf Teman Maaf Teman Teman Saya Terkata Dijel Balapan Terima kasih Rekan Pira Saya Suri Melaporkan Dari Purwokerto Selatan Disini Anus Budik Terpantul Sangat Lancar Dan Cuaca Hari Ini Sangat Cerat Untuk Merau Dan 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 Manusia Silver Manusia Manusia Silver Mas Lepor 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 Perabatan Ngecek Ngecek Kesek Saka Udang Terus Ngecek Masa Maluku Si Manusia Iya Leporan Hari ini cukup Saya Kembalikan Garekan Dia Wow Yang Liputan Malamnya Si Oke Lah Yang Liputan Siangnya Wow Keren Banget Si Saya Suka Banget Tuh Cuma Masalahnya Cuma Satu Itu Kenapa Videonya Nggak Dilanjutin Kan Seharusnya Pas Mau Balapan Itu Seset Sudah Kocak Nih Harusnya Dibablasin Weng Atau Reporternya Ditabrak Bra Gitu Kan Lebih Chaos Terlihat Lebih Wow Inilah Liputan Non Mudik Tapi Kocak Tidak 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 Terdengar Kabar Dari Mas Tidak Katanya Kompliknya Pedot Lah Kompliknya Pedot Malah Direkam Malah Tambah Kocak Ya Kok Guling Sisa Top Guling Kaya Guling Alias Orang Kagul Gaw Demikianlah Para pemirsa Terima kasih Sudah mengikuti Rangkaian Jerami Season 2 Ini adalah episode Terakhirnya Cuma 5 Episode Untuk Jerami Tahun Ini Doakan Semoga Jerami Season 3 Saya bisa Jual ke Sponsor Atau Ada Sponsor Yang Langsung Wah Sini Sponsor Kalau Disponsor Saya akan Siap Menyajikan Video-video Yang Sesuai Kontrak Saja Insya Awal Jerami Season 3 Pasti Akan Dilakukan Tapi Konsepnya Seperti Apa Saya Juga Belum Tahu Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Semuanya Terima Kasih Juga Kalau Kamu Juga Relah Untuk Subscribe Channel Ini Walaupun Saya Masih Angot Angotan Dalam Upload Alias Upload Tergantung Mood Tapi Namanya Juga Kehidupan Tenang Di dunia Ini Pasti Akan Tercapai Apa Yang Jalan Dan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Batin Teman Teman Semuanya Dan Tetaplah Berbiasalah Berbahagialah Terima kasih